Halo anak-anak semuanya yang berada di rumah, selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Ingat, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya anak-anak. Yang 3M-nya itu ya, mencuci tangan daer yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum video pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak semuanya duduk yang manis, close your hand and close your eyes, let's pray together. Om awigenamastu namasidem, om sidirastu tatastu suaho, pangan jali matindu, om swastiastu. Nah, kembali lagi dengan Bu Guru Komang di tema kita, yaitu tema pekerjaan, dengan subtema tempat-tempat pekerjaan. Bu Guru akan menjelaskan ya, tempat-tempat pekerjaannya ya. Tempat-tempat pekerjaan akan sesuai dengan profesi masing-masing ya anak-anak. Misalkan mama dan papanya jadi perawat, tempat kerjanya di mana ya? Pastinya di rumah sakit ataupun poliklinik atau puskesmas ya anak-anak ya. Nah, misalnya bapaknya jadi tentara kerjanya di mana ya? Bisa ditugaskan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Begitu pun jika orang tuanya menjadi polisi, di mana polisi lalu lintas yang bertugas mengatur lalu lintas di jalan raya. Itulah tempat-tempat pekerjaannya anak-anak ya, disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Nah, pada kegiatan yang pertama, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mewarnai gambar rumah sakit. Di mana jika mama dan papanya bekerja menjadi perawat ataupun dokter, akan bekerja di salah satu rumah sakit ataupun puskesmas ya anak-anak ya. Ingat, kegiatan kita yang pertama yaitu mewarnai gambar rumah sakit. Untuk kegiatannya atau lembar kerjanya, untuk kegiatannya atau lembar kerjanya, nanti Bu Guru akan bagikan. Mohon kepada mama dan papa untuk mengambil ke sekolah ya, untuk lembar kerjanya. Nah, nanti tugas anak-anak cuma mewarnai gambar rumah sakit. Warnanya bebas ya anak-anak, sesuai dengan crayon yang anak-anak miliki di rumah. Tidak mesti sama sesuai dengan warnanya Ibu Guru. Disesuaikan dengan warna kesukaannya anak-anak dan crayon ataupun pensil warna yang anak-anak miliki. Itulah kegiatan kita yang pertama. Untuk kegiatan kita yang kedua, Nah, Bu Guru akan mengajak anak-anak mengerjakan masa. Mengerjakan masa atau mencari jejak ya anak-anak ya. Dimana disini bantulah anak-anak ini menuju sekolahnya. Dimana anak-anak akan mencari jalan menuju sekolah ya. Kita dari sini lurus. Nanti kemana lagi ya? Nanti anak-anak cari sendiri ya bersama Mama dan Papa. Itu kegiatan kita yang kedua. Mencari jejak. Ataupun mengerjakan masa ya. Nanti seperti biasa, seperti tadi. Lembar kegiatannya Bu Guru akan bagikan. Mohon Mama dan Papa nanti mengambil ke sekolah ya pada hari Sabtu. Ya, itu kegiatan kita yang kedua. Untuk kegiatan kita yang ketiga, Di sini Bu Guru akan mengajak anak-anak meniru, meniru, menulis kata rumah sakit. Dan anak-anak punya tugas untuk belajar membacanya. Mohon untuk Mama dan Papanya mengajarkan anak-anaknya untuk membaca ya. Biar tidak menulis saja. Biar sekarang anak-anaknya terlatih untuk bisa membaca. Karena di kelas satu, nanti anak-anak wajib harus bisa membaca ya. Rumah sakit, nanti Mama dan Papa mencontohkan terlebih dahulu di atas. Rumah sakit, nanti anak-anaknya menirukan. Seperti biasa, tulis pada bukunya dengan jumlah sepuluh. Diloncatin satu garis biar kelihatan rapi. Itu kegiatan kita yang ketiga. Meniru, menulis kata rumah sakit dan belajar membacanya. Nah, demikianlah anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Di mana yang pertama kita mewarnai gambar rumah sakit. Pada kegiatan yang kedua kita mencari jejak atau mengerjakan masa. Dan yang ketiga, meniru, menulis kata rumah sakit. Nah, sebelum pembelajaran ini di Ibu Guru selesaikan. Atau video ini Ibu Guru selesaikan. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak duduk yang manis. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Dewa Suksema Paramo Acintia Yonamo Suwaho. Om Santi 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 Om. Selamat mengerjakan. Dan sekali lagi, Bu Guru Himbo kepada Mama dan Papa. Mohon untuk mengambil lemar kerjanya ke sekolah ya. Sampai jumpa.